Sekarang kita masuk pada halaman 125 ya bagian task kelima, kerjakan pertanyaan-pertanyaan pemahaman berikut ini. Comprehension question ini jadi maksudnya gini, setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini maka pemahaman kalian terhadap teks akan lebih meningkat. Nah itu maksud dari comprehension question. Jawablah pertanyaan-pertanyaan secara jelas berdasarkan teks di atas. Artinya berdasarkan teks ini dia, teks ini dia. Nah teks leopard gecko. Nah ini setelah saya copykan ya untuk lebih gampangnya, copykan. Nah itu dia. Sama kan? What is the text talking about? Nah dan saya gandengkan dengan teksnya itu. Nah seperti ini. How to breed leopard gecko. Kita jawab. Ini teksnya tentang apa? What is the text talking about? Tentang apa teks tersebut? Jawabannya adalah the text is talking about. Nah kalau teks ini, ini dia jawabannya. How to breed leopard gecko. About how to breed leopard gecko. Itu dia. Nomor dua. Apa tujuan teks tersebut? Nah apa tujuannya? Itu untuk menjelaskan atau menjelaskan ya atau bagaimana mengembang biakan tokek leopard gecko. Nah itu dia. The purpose of the text is to explain how to breed leopard gecko. Nah itu dia. nomor 3. Nomor 3. What parts does the text have? Bagian-bagian apa saja yang dimiliki atau dipunyai oleh teks tersebut. The text have two parts. They are. Nah satu itu things you'll need. You'll need. And. Nah ini dia ya. Things you'll need. Benda-benda atau material-material apa saja yang kamu butuhkan. Dan steps. Itu dia. Nomor 3. Nomor 4. How many materials are needed to make? Nah. Berapa material? Ada 5. nomor 5. There are. There are 5. 5. 5. Yeah. 5 materials needed to make? Nah. nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. How many steps are there? Berapa steps? Ada 7 ya. Satu. Satu. Ini satu. Langkah kedua ini. Terus yang ketiga ini. ya. Keempat. Ya. Keempat. Kelima. Dan keenam. Serta yang terakhir ada yang 7. Jadi how many steps? 7. There are 7. Ya. 7 steps. Ya. Itu dia. apa-apa saja step tersebut. Nah. What are they? They are. Nah. Kita bagi ya tujuhnya. satu. Satu. Kita bagi saja. Kita bisa kita copykan saja ya. Satu. Ini dia. Ya. Get female leopard geckos. Copy. Ya. Satu. Nah. Itu satu. Membedakannya di atas ya. Yang kedua. Ini dia. copy. Copy. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ketiga ini kita copykan saja. Nah. Ops. Sorry. Yang ketiga ini dia. Copy. Nah. Yang keempat. Ada. Yang keempat. Ada. Yang keempat ini. Ya. yang keempat. Terus. Yang keempat. Ini dia. Kelima. Yang keenam. kita copykan saja. Kita copykan saja. Ini keempat. Ini keempat. Ya. Yang keenam. Dan yang terakhir. Ada kriket. Mini kriket ya. Itu yang ke tujuh. Nah. nomor tujuh. Menurut kamu. Apakah langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secara berurutan? Ya. Kenapa kamu berpendapat demikian? Karena. tentu saja. Tentu saja yes ya. Yes. Because. They indicate the procedure. Ya. That we have to follow. Karena prosedur bagaimanapun harus diikuti langkah-langkahnya secara berurutan. kalau tidak dilakukan secara berurutan. Itu bukan prosedur namanya. nomor delapan. apa yang harus kita lakukan jika kita ingin memperoleh pejantan? ini dia. Nah. Ini dia. Nah. Ini mana dia. Oh. Nah. mana dia. Nah. Ini dia. If you want. Ini dia. Ya. Ya. Hmm. Itu dia. Kita copykan saja. If you want. If you want. Ya. Kita. You ini kita ganti dengan we. If you want girls. Set the incubator temperature. Itu 80. Nah. Ini dia. Nah. Itu dia jawabannya untuk yang kelima ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.